Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan membawakan renungan pada pagi hari ini, saya akan ambil dari firman Tuhan Yesaya 55 ayat ke-8 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan Dari Yeremia 29 ayat ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam hidup kita, perbedaan, warna-warni menjadi hal yang sudah lumrah dalam hidup kita Tidak ada yang sama dalam hidup ini, anak kembar pun berbeda, bunga yang Tuhan ciptakan juga tidak ada yang sama Satupun juga dengan kehidupan kita, tidak selamanya kita merasakan senang, tidak selamanya kita merasakannya tidak enak Itulah dinamika kehidupan Bapak Ibu Tapi seringkali, kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak, mengalami hal yang tidak seperti yang kita harapkan Kita mudah mengeluh dan menyerah, kita lupa bahwa itulah dinamika hidup Melalui ayat ini kita akan belajar dua hal Bapak Ibu Bapak Ibu ingat, saat Musa membawa bangsa Israel Melewati Laut Merah Tuhan tidak menghilangkan Laut Merah Dia membelah dan membantu, membuka jalan Terkadang Tuhan tidak menghilangkan masalah yang kita hadapi Tetapi mendukung cara buat kita untuk melewatinya Dia memberikan kita kekuatan, dia memberikan kita keberanian Dan kebijaksanaan untuk melewati masa-masa sulit yang kita hadapi Percayalah Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan jalannya kepada kita Biarkan Tuhan memimpin dalam hidup kita Kita sadari bersama saat kita mengalami hal yang tidak enak Pergumulan yang sangat berat Sakit-penyakit yang kita alami dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita Seringkali kita ingin menyerah Bapak Ibu Tapi satu hal yang percaya, bahwa Tuhan ada selalu bersama dalam kita Dalam setiap musim hidup kita Bukan Tuhan tidak tahu apa yang sedang kita alami Tuhan bukan tidak tahu apa yang kita sedang alami Banyak masalah yang harus kita hadapi Karena Tuhan tahu kita mampu melewatinya Bapak Ibu Dan semua itu tidak pernah melebihi kekuatan kita Tuhan is berjanji bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita Sekalipun itu tidak enak Bersabarlah, tetaplah kuat dan jangan menyerah Karena Tuhan tahu siapa kita Tuhan tahu batas kekuatan kita Satu hal yang Tuhan minta dari kita Tetap percaya, tetap punya pengharapan Tetap mempunyai iman dan kekuatan Karena kita tahu Rancangan dia Rancangan damai sejahtera Suatu hari nanti kita akan tahu ujung yang indah Di balik itu Hal yang kedua yang kita belajar Bapak Ibu Kalau kita sedang mengalami masalah dalam hidup kita Percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita Mengapa seringkali kita bertahang Mengapa ini harus terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Ternyata satu hal Yang Tuhan ajarkan buat kita Agar kita bisa menolong orang lain Apa maksudnya? Bapak Ibu kalau kita sedang mengalami hal yang tidak enak Tapi kita punya pengharapan dan kekuatan Dan kita bisa melewati itu semua Dan sampai ujungnya Kita tahu Ada hal yang indah Dan kita punya kekuatan untuk melewati hal itu Hal yang indah Suatu hari nanti Ada saat saudara, teman, atau sahabat kita Yang juga mengalami hal yang sama dengan kita Dan kita sudah melewati masa-masa itu Dan kita bisa memberikan kekuatan Buat mereka Ini salah satu misi Yang Tuhan juga ajarkan buat kita Bapak Ibu yang terkasih Tuhan tahu Perjuangan yang kita hadapi Tuhan tahu pengharapan yang kita hadapi Kita percaya bahwa kalau Bekingan kita adalah Tuhan Sesulit apapun hidup kita Bapak Ibu Pasti terjamin sampai finish Itu janji Tuhan buat kita Bapak Ibu saat kita berjuang Dalam pergumulan yang sangat berat Tuhan tidak pernah meng-skip kerja keras kita Tuhan tahu bagaimana pengharapan dan kerja keras kita Untuk melewati badai itu bersama dengan Tuhan Tuhan tahu kita sudah dengan keras melewati badai yang ada Tuhan juga tahu Kapan waktunya Yang terbaik memberikan pelangi kasih itu Buat kita Di saat kita Berkunya pengharapan kepada Tuhan Tuhan memperhitungkan setiap usaha kita Tuhan memperjuangkan setiap tetesan air mata diri Dan semua diperhitungkan Tuhan Dan tidak pernah akan kembali Dengan sia-sia Satu hal yang Tuhan minta Teruslah berpegang Pada percaya pada Tuhan Tuhan ada Karena rencangan Tuhan adalah terbaik Bapak Ibu yang terkasih Saat kita sedang mengalami hal yang tidak enak Percayalah Dan ayo kita membayangkan Bahwa Tuhan hadir Di setiap musim dalam hidup kita Kalau kita sedang capek-capeknya Bergumul dalam pergumulan kita yang sangat berat Tuhan Yesus datang Dan memberikan satu kalimat buat kita Jangan menyerah ya Jika kamu menyerah Semuanya akan selesai Aku tidak membawa kamu sejauh ini Hanya untuk gagal Aku selalu menyertai Dan tinggal bersama kamu Kalimat menyejukkan itu ada Bersama dengan kita Saat kita punya pengharapan penuh Kepada Tuhan Bapak Ibu yang terkasih Saya akan menutup perlungan ini Dan satu cerita Ada seorang ayah Mempunyai dua orang anak Andi dan Gina Ayahnya berpikir bahwa Andi dan Gina itu mulai Beranjak besar Jadi ayahnya berkata bahwa Mulai hari ini Saya akan memberikan uang 30 ribu Kepada masing-masing Andi dan Gina Untuk jajan dalam waktu satu minggu Kalian boleh menghabiskan Satu hari Menghabiskan dua hari Atau menghabiskan Tidak masalah Tetapi ingat Ayah tidak akan memberikan Di tengah-tengah minggu Saat mereka habis Akhirnya mereka setuju Tiba lah hari minggu Saat ayah memberikan Masing-masing 30 ribu Kepada Gina dan Andi Kemudian sore hari itu Ayahnya mengatakan Ayo kita jalan-jalan Kita makan bersama-bersama keluarga Saat masuk mobil Tiba-tiba ada seorang pengemis Dekat Andi turun dari mobilnya Menghampiri pengemis itu Dan memberikan Semua uang 30 ribunya Kepada pengemis itu Karena Andi berpikir bahwa Pengemis ini sudah mulai lemas Mungkin tidak makan dari bagian Sudah memberikan itu Dia buru-buru masuk ke mobil Dan dia mengatakan pada ayah Ayah, ayah, ayah Baru saja saya memberikan Uang 30 ribu Kepada seorang pengemis Pengemisnya senang sekali Ayahnya terdiam Kemudian mengatakan Pengemis pasti senang Kalau kamu memberikan Seribu atau dua ribu Juga sudah senang Apalagi diberikan 30 ribu Kemudian ayah yang terdiam Dan mengatakan Andi Sesuai janji ayah Ayah tidak akan memberikan Kembali Di tengah-tengah minggu Tidak terbayangkan Andi mengatakan pada ayah Ayah sayang dengan Andi Ayah bangga dengan Andi Ayah mengatakan Ya, saya sayang dengan Andi Saya bangga dengan Andi Kemudian Andi mengatakan bahwa Kalau ayah sayang dengan Andi Ayah bangga dengan Andi Pasti ayah akan memberikan Buat Andi Ayah tidak membiarkan Andi Tidak jajar selama satu minggu Tidak terpikir jawaban itu Pada ayahnya Ayahnya menangis dan mengatakan Terima kasih Andi Engkau telah memberikan pelajaran Buat ayah Seringkali kita khawatir Bapak Andi Betapa sayang Betapa Tuhan mengasih hidup kita Tuhan akan memberikan kepada kita Sesuai dengan apa Yang menjadi kepentingan kita Tetaplah percaya Tetaplah punya pengharapan dalam Tuhan Karena Tuhan ada Dalam setiap musim Dalam hidup kita Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati